Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya diminta untuk memasang meter, voltmeter pada charger litium ada juga yang meminta untuk charger aki, tapi saya buat ini dahulu karena masih ada beberapa yang bertanya, terutama masalah indikator nanti akan saya tunjukkan data sheet nya oke, meter yang saya gunakan meter 100 volt, terlihat bro terbalik, ini yang saya gunakan meter 100 volt kemudian, oh ya, untuk membeli TP4056 ini kalian jangan tanggung-tanggung, beli saja yang protect artinya, ini sudah lengkap sekali jadi sudah protect charger maupun discharger, sedangkan non protect hanya protect pada saat charger paham ya bro, perbedaannya ini sudah murah bro oke, akan saya tunjukkan secara perlahan, meter saya tempel dahulu disini menggunakan lem saja agar terlihat oke bro, sudah saya solder positif baterai ada di tengah, gabung dengan positif beban, ini ke beban nanti kemudian, yang diputus atau diprotek antara negatif beban yang ini dengan negatif baterai jadi ini bisa kalian gabung yang positif paham ya bro oke, kemudian masalah voltmeter ini sudah saya buat di beberapa video saya oke, yang pertama kalian lakukan adalah catu meter jadi catu meter itu merupakan kabel hitam dan merah saya lepas saja oke, agar terlihat rapi saya solder saja jangan sampai terbalik di inputnya kalian pasang positif di positif, negatif di negatif ini positif yang sebelah atas saya solder dahulu oke, sudah saya pasang jadi kabel meter satunya lagi disini warna putih sebagai pengukur tegangan saya pasang di output positif ingat, output positif ini bisa digabung kemudian yang sering juga salah dilakukan adalah tegangan input maksimum di beberapa datasheet memang bisa sampai 8 volt tapi saya sarankan jangan jadi, bila kalian tidak menggunakan charger maksimum di sekitar 6 volt saja atau kita lihat dahulu datasheet dari TP4056 Protect oke, kalian perhatikan ini skematik dari TP4056 dengan Protect maksudnya dengan DW01 dan MOSFET DW01 dan MOSFET ini merupakan PMS1S jadi ditambah dengan IC TP4056 jadi namanya TP4056 Protect dan kalian perhatikan cara kerjanya IC ini hanya bisa bekerja pada saat ada tegangan input charger sedangkan DW01 dan MOSFET baru bisa bekerja pada saat ada tegangan di baterai jadi memang ini berbeda fungsinya oke, dengan rangkaian seperti ini maka modul charger ini merupakan modul charger yang paling aman menurut saya karena sudah ada proteksi arus charger maksimum dan arus proteksi pada saat diberi beban baterai diberi beban paham ya bro oke, kita lanjutkan oke, saya coba saja tegangannya 5,05 kalian perhatikan masih tanpa baterai tegangan terbaca 4,3 dan indikator terlihat bro merah sedikit berkedip kemudian LED hijau menyala kemudian saya coba charger ini bisa berapa saja kalian paralel yang pasti ini sudah sangat aman sekali dan sekalian kalian perhatikan besar arus chargernya oke, saya coba jangan sampai terbalik positif sudah mulai mencharger berubah menjadi merah arus 1 ampere jadi amannya menggunakan modul ini apapun keadaan baterai besar arus maksimum 1 ampere jadi tidak akan melebihi 1 ampere kadang melebihi sekitar 1,2 yang pernah saya alami tidak masalah dan satu lagi ini panas bro terutama IC TP4056 nya oh iya, tegangan baterai ini terbaca 3,9 volt oke, akan saya coba saja jadi yang kalian perhatikan pada tegangan berapa arus mulai turun hingga sampai 0 kemudian pada proses charger yang bekerja hanya IC TP4056 yaitu hanya mendeteksi besar arus maksimum 1 ampere sedangkan DW01 dan MOSFETnya belum bekerja ini bekerja hanya pada saat baterai diberi beban oke, saya diamkan dahulu apakah bisa cut off ingat bro, kalian perhatikan tegangannya 4 bila kita ukur sebenarnya 3,95 dan arus charger masih 1 ampere itu sebabnya kenapa IC ini panas sekali ini saja saya pegang tidak sanggup tapi tidak masalah bro memang seperti itu jadi jangan khawatir yang pasti pada baterai tidak panas bila pada baterai panas artinya yang rusak baterainya jadi besar arus charger 1 ampere tidak akan membuat baterai panas ini hangat saja tidak paham ya bro oke, saya diamkan dahulu oh iya, satu lagi banyak juga yang bertanya pada saat mencharger tegangan di baterai drop itu dikarenakan input kalian tidak sanggup jadi bila ini menggunakan charger 600 mili ampere pasti akan drop karena tidak sanggup jadi bila menggunakan charger 10 watt artinya chargernya maksimum bisa 2 ampere paham ya bro kenapa ini bisa drop jadi kemungkinan besar di inputnya yang tidak sanggup dan satu lagi kalian perhatikan ini juga penting pada saat tegangan 3,984 maka besar arus sudah mulai turun ini terdisplay tidak di atas satu lagi seperti awal artinya besar arus sudah mulai turun di bawah 1 ampere pada saat tegangan mendekati 4 volt oke, nanti kita lihat di 4 volt ya, pada saat 4 volt tepat kalian perhatikan arus mulai turun dari 990 mili ampere ke 960 mili ampere kalian perhatikan benar kesimpulannya modul ini besar arus akan mulai turun pada saat tegangan baterai sekitar 4 volt meter ini terbaca 4,1 ini sebetulnya masih standar bila dibandingkan meter ini jadi masih standar toleransi meter model-model seperti ini oke paham ya bro sudah tidak ada lagi akan saya tunggu cut off saja saya biarkan dahulu kalian perhatikan pada meter ini sudah terbaca 4,2 volt dan arus sekitar 700 mili ampere 730 mili ampere kita lihat tegangan menggunakan meter standar kita lihat tegangan menggunakan meter standar oke oke saya biarkan lagi untuk membuktikannya sekali lagi kalian perhatikan pada saat tegangan 4,1 7 arus charger terbaca sekitar 500 mili ampere dan IC TP4056 ini sudah bisa dipegang kembali sekali lagi jangan khawatir bila IC ini panas dalam mencarger memang begitu tapi bila diukur panasnya sekitar 65 derajat sudah tidak sanggup kita pegang oke saya diamkan kembali oke sudah cut off kalian lihat besar arusnya 0 ini sudah mencarger 1 jam 4 menit dan dapat mengisi sebanyak 752 mili AH ini tadi sebelum mencarger saya riset dahulu dan indikator full tegangan 4,2 oke benar 4,2 oh ya untuk yang lainnya apakah ini di paralel dan lain-lainnya masalah TP4056 bisa kalian cari dengan kata kunci TP4056 Radal 05 oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati